Oke bosku, berikut ini jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Pekan kelima beserta kelas main, top score, top assist, head to head, dan statistik Oke Berikut ini jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Pekan kelima, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024 Timnas Afganistan vs Timnas Qatar Mulai jam 17.00 waktu Indonesia Barat Timnas Pakistan vs Timnas Arab Saudi Mulai jam 17.00 waktu Indonesia Barat Berikut ini jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Pekan kelima, Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024 Timnas Korea Utara vs Timnas Syria Mulai jam 17.00 waktu Indonesia Barat Timnas Nepal vs Timnas Uni Emirat Arab Mulai jam 17.00 waktu Indonesia Barat Timnas Palestina vs Timnas Libanon Mulai jam 17.00 waktu Indonesia Barat Timnas Bangladesh vs Timnas Australia Mulai jam 17.45 waktu Indonesia Barat Timnas China Taipei vs Timnas China Timnas China Taipei vs Timnas Oman Mulai jam 18.00 waktu Indonesia Barat Timnas Hong Kong vs Timnas Iran Mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat Timnas China vs Timnas Thailand Mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat Timnas Singapura vs Timnas Korea Selatan Timnas Singapura vs Timnas Korea Selatan Mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat Timnas Pian Nam vs Timnas Filipina Mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat Timnas Myanmar vs Timnas Jepang Mulai jam 19.00 lewat 10.00 waktu Indonesia Barat Timnas Indonesia vs Timnas Herak Mulai jam 19.00 lewat 30.00 waktu Indonesia Barat Live dari CTI dan Vision Plus di Stadion Glorabung Karno Timnas India vs Timnas Kuwait Mulai jam 20.00 lewat 30.00 waktu Indonesia Barat Timnas Uzbekistan vs Timnas Turmanistan Mulai jam 21.00 lewat 30.00 waktu Indonesia Barat Timnas Kyrgyzstan vs Timnas Malaysia Mulai jam 22.00 waktu Indonesia Barat Timnas Bahrain vs Timnas Syaman Mulai jam 00.30 Dinihari waktu Indonesia Barat Timnas Jordania vs Timnas Tajikistan Timnas Jordania vs Timnas Tajikistan Mulai jam 00.00 lewat 30.00 Dinihari waktu Indonesia Barat Berikut ini Klasmen sementara Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Di grup A Di posisi pertama ada Timnas Qatar dengan torehan 12 poin Di posisi kedua ada Timnas India dengan torehan 4 poin Di posisi ketiga ada Timnas Afganistan dengan torehan 4 poin Di posisi keempat ada Timnas Kuwait dengan torehan 3 poin Di posisi keempat ada Timnas Jepang dengan torehan 12 poin Di posisi kedua ada Timnas Suria dengan torehan 7 poin Di posisi ketiga ada Timnas Korea Utara dengan torehan 3 poin Di posisi keempat ada Timnas Myanmar dengan torehan 1 poin Di posisi pertama ada Timnas Korea Selatan dengan torehan 10 poin Di posisi kedua ada Timnas Cina dengan torehan 7 poin Di posisi ketiga ada Timnas Thailand dengan torehan 4 poin Di posisi keempat ada Timnas Singapura dengan torehan 1 poin Di grup D Di posisi pertama ada Timnas Kyrgyzstan dengan torehan 9 poin Di posisi kedua ada Timnas Oman dengan torehan 9 poin Di posisi ketiga ada Timnas Malaysia dengan torehan 6 poin Di posisi keempat ada Timnas Cina Taipei dengan torehan 0 poin Di grup E Di posisi pertama ada Timnas Iran dengan torehan 10 poin Di posisi kedua ada Timnas Uzbekistan dengan torehan 10 poin Di posisi ketiga ada timnas Turmenistan dengan torihan 1 poin Di posisi keempat ada timnas Hongkong dengan torihan 1 poin Di grup F Di posisi pertama ada timnas Irak dengan torihan 12 poin Di posisi kedua ada timnas Indonesia dengan torihan 7 poin Di posisi ketiga ada timnas Vietnam dengan torihan 3 poin Di posisi keempat ada timnas Filipina dengan torihan 1 poin di grup G di posisi pertama ada timnas Arab Saudi dengan terehan 10 poin di posisi kedua ada timnas Jordania dengan terehan 7 poin posisi ketiga ada timnas Rajakistan dengan terehan 5 poin posisi keempat ada timnas Pakistan dengan terehan 0 poin di grup H di posisi pertama ada timnas Uni Emir Arab dengan terehan 12 poin posisi kedua ada timnas Bahrain dengan terehan 9 poin di posisi ketiga timnas Syaman dengan terehan 3 poin di posisi keempat ada timnas Nepal dengan terehan 0 poin di grup I di posisi pertama ada timnas Australia dengan terehan terehan 12 poin posisi kedua ada timnas Palestina dengan terehan 7 poin posisi ketiga ada timnas Lebanon dengan terehan 2 poin sempat ada timnas Bangladesh dengan terehan 1 poin berikut ini daftar top skor sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berikut ini daftar top asli sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berikut ini daftar top skor kipar dan empat terbanyak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia